Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Sebagaimana tadi disampaikan Bahwa kita sudah sampai di Parkiran Masjid Kuba Ya akan kita Jelah Jelah Bersama Ustadz Afifi Para jamaah Sedang Persiapkan Ada yang mau difoto Ustadz Sama Ya ada yang mau difoto Ustadz Ada yang mau difoto sama Ustadz 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 Take a picture Turzi Masjid Masjid Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebagaimana tadi Di muka disampaikan Bahwa Dengan Karakter Penampilan seperti ini Itu banyak Diminta untuk berfoto Masjid Masjid Ini Masya Allah, masya Allah Sebagaimana tadi disebutkan bahwa memang keunikan Ustadz Keren kita ini memang terbukti Banyak yang mau berfoto dengan beliau Dan ini sebetulnya sebuah bentuk silaturahim yang ingin dipanjangkan walaupun baru pertama ketemu Dan ini kita akan menuju ke Masjid Kuba dari pelataran parkir Nampak dua menara putih di depan itu adalah Masjid Kuba Kita berjalan menuju Masjid Kuba itu dari arah belakang Sebagaimana tadi disebutkan oleh pemimpin kita Ustadz Afibi Insya Allah, ini adalah Masjid Kuba Tadi disebutkan betul-betul bahwa hari Sabtu ini dijadikan sebagai hari yang terbaik Bagi para pelancong atau pejara yang datang dari luar Madinah atau juga dari dalam kota Madinah Untuk mengikuti senah Rasulullah SAW Yang selalu melakukan Kebanyakan melakukan perjalanan Jiarah ke Masjid Kuba ini di hari Sabtu Insya Allah, banyak Banyak Nampak di pelataran Parkir-parkir Bis Yang berisikan para jemaah yang mau berjiarah Dan ini Betul-betul Memberikan Pengetahuan kepada kita bahwa Pada akhirnya Jiarah ini Ada the economic of jiarah insya Allah Jadi nanti ada ekonomi jiarah Bagaimana Transportasi yang dihadirkan Disiapkan untuk Membawa para pejara Itu disewa Dari berbagai penjuru Untuk bisa Menghidupkan Kegiatan jiarah ini Masjah Allah Sekali lagi The economic of jiarah Kita jangan cari Bahasa jiarahnya apa itu Atau visiting The economic of The economic of visit Nah nanti kita lihat Ya Intinya adalah ekonomi jiarah Awas 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 Sekali lagi Disamping Kiri kanan Dari Masjid Kuba ini Juga banyak Banyak sekali Jamaah Pelan-pelan 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 Pak Ustadz jangan dulu jalan Pelan-pelan Kenapa Itu Ada anak-anak juga Kita akan menunggu Jamaah kita Dari Sekiratur Kembali ke Tadi Ekonomi dari jiarah ini Memberikan dampak besar Di sekelilingnya Banyak Masyarakat Yang Juga Mendirikan Mungkin Bangunan-bangunan Yang bisa Disiapkan Begitu Agar supaya Para Pejiarah ini bisa Bermalam misalnya Atau bisa juga Yang lain Tapi Terserang Saya juga belum tahu Apakah Kemudian Bangunan-bangunan Yang ada di sekitar Masjid Kuba ini Memang dirancang Dan didesain Untuk Memenuhi Hajat Para pejiarah Untuk Bermalam Dan Melakukan jiarah Sebagaimana juga Rasulullah SAW Ketika Melakukan Perjalanan Beliau Juga Berjiarah Dengan Bermalam Nah Kalau itu Yang kemudian Dipakai Digunakan oleh Para pejiarah Memanfaatkan Keberadaan Momen ini Maka Ini akan jadi Salah satu endorsement Berkembangnya Ekonomi Ekonomi Dari Kegiatan Jiarah ini Tadi sekalian Nampak sekali Para pejiarah ini Sangat luar biasa Banyak Dari berbagai macam etnis Bangsa Berbangsa Dari seluruh penjuru dunia Dan juga mungkin juga lokal Dan Bisa jadi Ini akan Memberikan Dominasi ekonomi Yang lebih baik Begitu Untuk Kemakmuran Masyarakat Di sekitarnya Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Walallahu akbar Sekali lagi Inilah Bentuk Anugrah Karunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menjadikan Kota Madinatul Al-Munawarah Sebagai tempat Terbaik Sebagai kota suci Satu Di antara Tiga kota suci yang ada Di dunia Kesucian ini Juga Di Apa Ditunjukkan Atau disupport juga Dengan berbagai macam Kegiatan Yang bisa Mempertunjukkan Kepada dunia Bahwa Madinatul Al-Munawarah Mempunyai situs-situs Yang Subhanallah Luar biasa Nah Kita akan berjalan Sampai ke Tempat Masjid Gubah Untuk melaksanakan Sholat Sholat Bisa Tahiyatul Masjid Terus kemudian Sholat Duhat Dan Bisa juga Disatukan dengan Sholat Taubat Dan Sebagai mana Sampaikan oleh Ustadz Afifi Bahwa Sholat Di Masjid Gubah ini Disamakan Dengan Seperti Berumrah Ya Sementara Kita tahu Ini juga Bagian dari Kota Suci Madinah Untuk Sholat Kota Suci Madinah ini Itu juga Dihargai Dengan Seribu Kali Pahala Dibandingkan dengan Sholat Di Lokasi lainnya Dulu Ya Rumah Kusum bin Hadam Di Kusum bin Hadam Nabi Waktu datang dari Lutang Kemudian Nihat disini Selama berpahami Kemudian Masjid Masya Allah Menghadap ke Selatan Menghadap ke Selatan Setelah 16 bulan Atau 17 bulan Baru dipindah ke Selatan Menghadap ke Selatan Sekarang belum ada Sudah jadi Ada rumah Sudah jadi Musyum Sekarang sudah Dihapus Banyak yang dihapus Ya Oke Oke Yang batal Wudunya Siapa yang batal Wudu nih Baru Sama Ustadz Batol Ya Sama Ustadz Batol Yang punya wudu sama saya Ya Siap Nanti meeting pointnya disini Meeting point disini Meeting point disini Oke Meeting point disini Oke Yang batal sama Ustadz Batol Yang tidak batal sama saya Yuk ikut saya Yang tidak batal Yuk ikut saya Yuk ikut saya Melaksanakan sholat Di Masjid Kuba Oke untuk sementara itu dulu Apa yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Dan memberikan Pencerahan kepada kita Bahwa Tidak hanya sekedar Acara ritual Untuk jiara Tetapi juga Menghadirkan ekonomi yang luar biasa Bagi penduduk Kota Madinah khususnya Umumnya pada dunia Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh